VOA This Morning Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Senang sekali ya, kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Ya, musim semi tentu banyak bunga dan bunga-bunga itu akan naris terjual pada akhir pekan ini karena untuk hadiah para ibu pada Mother's Day di Amerika. Kalau di Indonesia, hari ibu pada bulan Desember ya. Tradisi di Amerika, para ibu tidak perlu memasak karena pada hari itu suami atau anak-anak mereka mengajak makan siang atau malam. Tidak hanya para ibu, namun juga kaum perempuan menerima hadiah pada Mother's Day. Baiklah pendengar, redaksi VOA telah menyiapkan berbagai laporan dan info pagi ini. Di antaranya, Israel lanjutkan operasi militer di Rafah. We want to get a ceasefire in place for six weeks. We want to increase humanitarian assistance. And the last thing that I want to do is say anything at this podium that's going to put that process at risk. WHO serukan Indonesia keluarkan larangan lemak jenuh. Peningkatan rasio LDL dan HDL kolesterol itu memicu terjadinya penyakit jantung koronel. Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan negaranya tidak akan mundur membangun pipa gas dengan Iran yang telah lama tertunda. Kami tidak akan membiarkan siapapun menggunakan hak veto mereka, kata Dar, tanpa menyebut itu Amerika Serikat pada konferensi pers hari serasa. Pakistan dan Iran menandatangani perjanjian jual beli gas pada bulan Juni 2009 untuk jaringan pipa yang akan memasok 750 juta hingga 1.000 juta kaki kubik gas per hari ke Pakistan yang kekurangan energi dari lapangan pars selatan Iran. Meskipun Iran mengklaim pada tahun 2011 bahwa pihaknya telah menyelesaikan bagian pipanya, penundaan pembangunan terus terjadi di pihak Pakistan, terutama karena takut dikenakan sanksi oleh AS. Pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan AS tidak mendukung jalur pipa Pakistan-Iran karena Teheran berada di bawah sanksi AS atas program nuklirnya. Dalam bidatonya mengenang para korban Holocaust atau pembantaian terhadap orang Yahudi hari selasa, Presiden Joe Biden mengutuk meningkatnya antisemitisme di Amerika dan di seluruh dunia. Biden mengatakan terlalu banyak orang yang melupakan pembantaian yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Kebencian ini terus tertanam di hati banyak orang di dunia, kata Biden. Tidak 75 tahun kemudian, namun 7,5 bulan kemudian, dan orang-orang telah lupa bahwa Hamas melancarkan teror ini, tambah Biden. Pernyataan Biden di gedung kapitol itu dianggap sebagai tanggapan atas protes pro-Palestina. Beberapa di antaranya menyanyikan anti-Yahudi dan ancaman terhadap mahasiswa Yahudi serta para pendukung Israel yang mengguncang kampus-kampus di seluruh AS. Hal itu terjadi ketika Presiden dari Partai Demokrat itu berjuang untuk menyeimbangkan dukungannya terhadap Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, hari paling mematikan bagi orang Yahudi di seluruh dunia sejak Holocaust, dengan upayanya untuk melindungi kehidupan warga sipil di Gaza. Pendengar sementara itu, Indonesia mengecam keras serangan militer Israel ke Rafah, kota paling selatan di Gaza, yang berbatasan dengan Mesir dan penguasaan atas perbatasan Rafah di sisi Palestina. Demikian petikan pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat X hari Selasa. Pernyataan itu merujuk pada serangan militer Israel mulai hari Senin ke kota, di mana sekitar 1,4 juta warga Palestina yang melarikan diri dari serangan Israel di bagian utara berlindung. Di kota ini juga terdapat perbatasan yang menjadi pintu masuk utama bantuan kemanusiaan ke Palestina. Israel memerintahkan 100 ribu warga kota Rafah mengungsi, menjelang dilancarkannya operasi militer itu. TikTok mengatakan hari Selasa pihaknya mengajukan gugatan federal yang menentang undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden. Undang-undang itu akan memaksa penjualan atau pelarangan aplikasi media sosial tersebut. Perusahaan berpendapat RUU itu melanggar perlindungan kebebasan berpendapat dari amandemen pertama. Undang-undang yang ditandatangani akhir April itu memberi waktu kurang dari 8 bulan kepada perusahaan induk TikTok di Tiongkok ByteDance untuk menjual di TikTok atau menghadapi larangan mengoperasikan TikTok. TikTok dan ByteDance dalam pengajuan mereka mengatakan tidak ada keraguan bahwa tindakan itu akan memaksa penutupan TikTok pada 19 Januari tahun depan. Sekian Headline News, Puspita Sariwati VOE. Pendengar berbagai laporan mengenai kemungkinan kemajuan dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas terjadi di tengah rencana Israel untuk melakukan serangan militer ke kota Rafah di Gaza Selatan. Berikut laporannya. Israel akan melanjutkan operasinya di Rafah kata jurubicara pemerintah Israel David Mercer pada hari Selasa. Seraya menambahkan bahwa serangan tersebut adalah awal dari misi untuk menghancurkan 4 batalion terakhir Hamas di kota itu. Kami tidak mengatakan ini akan menjadi kehancuran total Hamas. Hamas akan tetap ada, namun mereka tidak akan terorganisir dalam batalion seperti yang masih terjadi saat ini. Sumber-sumber pemerintah Amerika mengatakan bahwa Raja Abdullah II dari Yordania dan Presiden Joe Biden membahas konflik di Gaza pada acara santap siang di Gedung Putih pada hari tersebut. Selain itu, Biden juga menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin pagi. Gedung Putih mengatakan keinginannya sudah jelas seperti disampaikan oleh John Kirby, jurubicara keamanan nasional. Kami ingin memulangkan para sandera ini. Kami ingin gencatan senjata berlangsung selama enam minggu. Kami ingin meningkatkan bantuan kemanusiaan. Dan hal terakhir yang saya tidak ingin lakukan adalah mengatakan apapun di podium ini yang akan membahayakan proses tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika lebih skeptis mengenai apakah kesepakatan itu memang telah tercapai seperti diungkapkan oleh Matthew Mailer, jurubicara Departemen itu. Gencatan senjata sangat bisa dicapai. Sudah ada kesepakatan yang siap. Sebuah proposal yang akan mencapai gencatan senjata segera dan pembebasan sandera. Sekarang, mengenai tangkapan Hamas yang menurut saya sekali lagi akan menjawab pertanyaan Anda, saya tidak ingin menjelaskannya secara rinci sampai kami memiliki kesempatan untuk mempelajarinya secara mendalam dan membicarakannya dengan mitra-mitra kami di kawasan itu. Sementara itu, militer Israel telah memerintahkan warga Rafah untuk mengungsi sebelum operasi darat. Laksamana muda Daniel Hagari adalah jurubicara militer Israel. Dia mengatakan, militer Israel memeriksa setiap jawaban dan tanggapan dengan sangat serius dan menemukan setiap kemungkinan mengenai negosiasi pemulangan sandera secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia mengatakan militer melanjutkan operasinya di jalur Gaza dan akan terus melakukannya. Gedung Putih menyatakan keprihatinannya terhadap warga sipil setelah serangan udara di sana pada hari Senin. Seperti dikatakan oleh John Kirby, jurubicara keamanan nasional. Tidak peduli apakah itu rudal atau roket, hal-hal yang membunuh orang yang tidak bersalah itu tidak baik. Dan sekali lagi, Presiden menegaskan bahwa kami tidak ingin melihat operasi di Rafah yang membahayakan 1,5 juta orang yang tinggal di sana. Untuk Anita Powell dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, dalam 6 bulan lagi Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dan kandidat capres Partai Republik Donald Trump akan kembali bertarung. Wartawan VOA Scott Stearns mengamati apa yang akan terjadi menjelang hari besar itu. Laporannya disampaikan Eva Masrieva. Pendengar, Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump hanya memiliki waktu 6 bulan untuk membujuk warga Amerika memberi mereka kesempatan masa jabatan kedua. Trump akan menghabiskan sebagian besar waktu menjelang pemungutan suara November nanti di Pengadilan Negara Bagian atau Federal untuk menjawab empat dakuan terpisah atas tuduhan yang mencakup penyimpanan informasi, pertahanan nasional yang melanggar hukum, dan pemalsuan catatan bisnis. Ia mengatakan jaksa penuntut umum telah mencampuri pemilu. Semuanya legal. Mereka melakukan hal ini karena politik. Mereka ingin agar Biden terpilih kembali. Itu satu-satunya alasan. Keharusannya menghadiri sedang pengadilan mengurangi waktunya untuk berkampanye. Tapi Trump mengatakan, politik hoax ini hanya menjadikannya tambah terkenal di kalangan pemilih. Hal yang menyedihkan terjadi di negara kita. Semoga saja pada tanggal 5 November nanti, yang menurut saya merupakan hari paling penting dalam sejarah negara kita, semoga saja akan ada perubahan. Karena orang-orang Demokrat ini menghancurkan negara kita. Partai Republik terakhir kali menominasikan Trump sebagai calon presiden mereka dalam konvensi semi-virtual tahun 2020 di North Carolina. Perelatan serupa tahun ini akan diselenggarakan di negara bagian Wisconsin. Namun sebelum acara itu, Trump sudah harus memilih tokoh yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Di antara beberapa tokoh yang diyakini sedang dipertimbangkannya adalah Senator Marco Rubio dari negara bagian Florida, Senator G-Defense dari negara bagian Ohio, Senator Tim Scott dari negara bagian South Carolina, dan anggota DPR dari New York, Alice Stefanik. Saat berkampanye, Biden meningkatkan serangannya terhadap Trump sambil mengklaim kondisi ekonomi yang lebih kuat saat ini. Pembangunan pabrik-pabrik baru telah meningkat lebih dari dua kali lipat di masa pemerintahan kami. Sementara Donald Trump masih menganggap kincir angin menyebabkan kanker. Itulah yang dia katakan. Ngomong-ngomong, ingatkah Anda ketika dia mencoba menangani COVID-19? Dia mengatakan, hanya menyuntikan sedikit pemutih ke dalam pembuluh darah bisa sembuh. Sayang, suntikannya meleset. Semuanya merembet ke rambutnya. Partai Demokrat terakhir kali mencalonkan Biden sebagai presiden pada konfensi semi-virtual tahun 2020 di Wisconsin. Konfensi tahun ini akan dilangsungkan pada bulan Agustus nanti di negara bagian Illinois. Biden akan kembali mencalonkan diri bersama ukir presiden Kamala Harris yang telah berkampanye untuk menghidupkan kembali perlindungan aborsi federal yang berakhir ketika mahkamah agung membatalkan kasus Roe vs. Sweet pada tahun 2022. Pendengar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hari Senin meluncurkan kajian perintis mengenai sumber makanan lemak jenuh dalam pasokan pangan Indonesia. Kajian itu untuk mendukung penerbitan peraturan pemerintah guna menghapus lemak jenuh. Yohanes Lita menyampaikan laporannya. Kajian yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia atau WHO baru-baru ini atas 130 produk pangan Indonesia mendapati bahwa 8,5 persen di antara produk pangan itu mengandung asam lemak trans lebih dari 2 persen. WHO membagi pengujian laboratorium atas 130 produk pangan itu ke dalam 4 kategori makanan yaitu minyak dan lemak, margarin dan olesan, makanan kemasan yang terbuat dari lemak seperti biskuit, kue kering, wafer, kue dan roti, serta makanan siap saji seperti mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, kentang goreng, dan roti. Kandungan lemak trans lebih dari 2 persen ditemukan pada produk yang banyak dikonsumsi seperti biskuit, wafer, cake, produk bakre produksi dalam negeri dan impor, dan jajanan kaki lima. Lemak trans atau asam lemak trans adalah asam lemak tak jenuh, yang berasal dari sumber alami atau industri. Konsumsi lemak trans secara signifikan dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan berkontribusi terhadap sekitar 500 ribu kematian akibat penyakit jantung koronar secara global setiap tahunnya. Ketua tim penelitian kajian itu, Prof. Nida Nurfarida, mengatakan semakin tinggi konsumsi asam lemak jenuh trans, semakin tinggi pula rasio low density lipoprotein atau LDL dan high density lipoprotein atau HDL kolesterol dalam tubuh. Peningkatan rasio LDL dan HDL kolesterol itu memicu terjadinya penyakit jantung koronar. Dan itu sudah banyak penelitian membuktikan hal tersebut. Menurut peneliti dari Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, Siva Center, Institut Pertanian Bogor itu, kajian WHO tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang menekan penggunaan atau konsumsi asam lemak agar sesuai dengan rekomendasi WHO. Tim lead NCDS and Healthier Population WHO Indonesia, Lubna Bahti mengatakan, berdasarkan pengalaman WHO dan komunitas global, cara paling efektif untuk menghilangkan lemak trans adalah melalui regulasi. Luna Bahti mengatakan, yang memprihatinkan adalah kebanyakan makanan ini dikonsumsi luas oleh anak-anak dan bahkan sangat populer di kalangan mereka. Ini berarti kita menimbulkan risiko pada masa depan generasi mendatang. Ditambahkannya hasil kajian itu diharapkan membantu Indonesia mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan makanan yang sehat bagi 270 juta penduduk. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOE Washington.